Rumah rakyat Jalan Hayam Wuru, kota Mojogerto berubah menjadi dapur yang melombakan ibu-ibu PKK dari perwakilan 18 kelurahan sekota Mojogerto Buluan emak-emak mendadak menjadi chef untuk mengolah aneka sajian makanan dan minuman berbahan ikan lele Menu kreasi emak-emak dari bahan ikan lele mempunyai nama yang unik Masing-masing, migir neloh, dilakoni, sak geleme, hingga kecele Tampilan dari makanan dan minumannya juga tak kalah menarik dengan penyajian ala resto Salah satu peserta, Uli Hatin mengaku, terinspirasi membuat menu ontilela dari jajanan khas kota Mojogerto, yakni onde-onde Hanya saja dimodifikasi dengan isian dari bahan tahu, daging lele, dan mozzarella Ini ontilele, onde-onde, tahu, sama lele Untuk onde-onde sendiri, bahan-bahannya apa saja? Bahan-bahannya, untuk isiannya ada mozzarella, isian lele, sama tambah bumbu 4 Dan untuk kulitnya sendiri, dari tahu, dibalut sama dengan bijak Jadi ada rasa-rasa-rasa bunga Untuk bahan lele sendiri, dipakai untuk apa, isiannya? Iya, sama, isiannya sama mozzarella Sementara itu, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojogerto, MHK Marta Fanani Mengatakan bahwa selain dikemas menjadi ajang kreasi olahan kuliner berbahan ikan lele tersebut Juga bertujuan untuk dijadikan sebagai menu keluarga Terutama untuk membantu pemenuhan gizi bagi anak-anak mengurangi angka stunting Menu yang istimewa ini bisa diteluarkan kepada ibu-ibu yang lain di wilayah masing-masing Sehingga nanti bisa mencari menu-menu yang bisa dikonsumsi dan disukai oleh anak-anak Harapan kami itu, jadi sehingga ikan karena memang protein yang cukup tinggi Sehingga bisa mengurangi angka stunting di Kota Mojogerto Yang memang harapan dari ibu-ibu dari Kota Mojogerto, kita ke depannya bisa zero-minus stunting Terdapat varian hasil olahan makanan dan minuman lainnya Antara lain asolo le, atau asli sosis solo lele, kecele, atau kecemplung lele, pancake lele, sushi tulang lele, hingga rendang, dan gulai lele Dari Kota Mojogerto, tim redaksi melaporkan